Bantu kami, ya, bantu kami dengan cara tetap di rumah. Cobalah Anda merenung sejenak. Sudah berapa orang dekat kita? Apakah teman kerja? Apakah keluarga? Apakah teman bermain? Yang kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Yang kemarin masih bercanda guru dengan kita, sekarang terbaring lemas dan butuh pertolongan di rumah sakit. Cobalah. Kalau dulu pejuang-pejuang kita turun menggunakan babu rungcing, mengusir penjajah, bahu-membahu, tolong-menolong, coba sekarang. Hanya saya minta merenung, pikir betul, sudah berapa di lingkaran terdekat kita. Bahkan mungkin teman WA grup kita, kemarin masih bercanda guru dengan kita, sekarang sudah tidak ada. Apakah saya harus keras mengusir Anda kembali ke rumah? Tolong sampaikan betul sama masyarakat. Apakah saya harus menggunakan cara-cara represif? Ini kan tidak mendidik, tidak bertanggung jawab. Tapi undang-undang memperbolehkan itu. Rekan-rekan lihat sendiri, masih banyak dengan seribu satu macam alasan tetap melakukan mobilitas. Padahal target kami dua, mengurangi mobilitas dan meniadakan kerumunan. Saya kira itu, mudah-mudahan kalau kita semua mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, dari RT kita, untuk tetap diam di tempat, merenung, berbuat untuk bangsa ini, insya Allah semua bisa kita lewati. Tapi kalau Anda memilih untuk keluar, kami akan melakukan tindakan tegas. Kami akan melakukan tindakan tegas. Saya kira itu, mungkin datang lima.